Bakti Pendekar Binal Jilid 41. Setiap kali dia melangkah, segera ia merasa seperti sebatang jarum menusup pada bagian tubuhnya yang paling lunak dan paling lemah, segera timbul semacam perasaan aneh, ia sakit, ia geli, langsung menggelitik hulu hati. Karena itu ia terus-menerus bergelak tertawa, ia tidak mampu mengatasi hasrat tertawa itu. Sebaliknya tenaga dalam yang tadinya macet itu sekonyong-konyong lancar kembali. Dalam keadaan heran dan khawatir, mendadak Kang Gioklong menghamburkan segenggam jarum yang telah disiapkannya. Kau, hahaha, kau berani mentak berukat sambil tertawa latah. Berbareng sebelah tangannya terus menggores suatu lingkaran di udara, hujan senjata rahasia itu seketika lenyap seperti nyempelung ke laut, tanpa menimbulkan suara dan tanpa bekas. Sungguh Iho Aciap Giok yang hebat teriak oh titu saking kagumnya. Sedangkan Kang Gioklong menjadi pucat ketakutan, teriaknya, jadi, jadi tadi kau cuma, cuma pura-pura saja? Betul, haha, hahaha. Nah, tidak letas kau lepaskan dia bentak berukat disertai tertawa keras. Setelah ku lepaskan dia kau, kau juga akan melepaskan aku tanya Gioklong dengan suara kenar. Ya, akanku, hahaha, akanku lepaskan, dengan tertawa bukuat menjawab. Kang Gioklong yakin apa yang sudah diucapkan hoa bukuat pasti dapat dipercaya, maka ia tidak berani banyak cincong lagi, begitu Tisin Melan diturunkan segera ia angkat langkah seribu, hanya sekejap saja lantas menghilang. Bukuat masih terus tertawa seperti orang gila, namun dalam hati dia sudah terang bagaimana jadinya sebentar. Terngiang ucapan peksankun di telinganya, asalkan kau melangkah lebih lima puluh tindak, segera jarum berbisa itu akan menyusup ke jauh yauh hiatmu dan tak dapat dikeluarkan lagi untuk selamanya. Kau akan tertawa terus sampai seharian dan akhirnya binasa. Apa yang diucapkan peksankun itu tampaknya bukan cuma gertakan belaka. Sebisanya bukuat menutup mulutnya, namun tak dapat menahan hasrat tertawanya. Terpaksa untuk sementara ia tidak memikirkan persoalan ini, ia membuka dulu hiat cu Tisin Melan yang tertutup. Nona itu terbelalak heran melihat kelakuan hoa bukuat yang tidak normal itu, tanyanya, apa yang kau tertawakan? Hahaha, aku, hahaha, aku, tetap bukuat tak dapat menahan hasrat tertawanya. Tisin Melan menggigit bibir, ucapnya, apakah kau merasa geli lantaran berhasil mengelabdobi kami sehingga tadi kami kebuakan setengah mati berkhawatir bagimu, begitu? Aku, hahaha, aku. Bukuat tahu si Nona salah paham pula, tapi sukar untuk memberi penjelasan. Malahan ia pun khawatir bila mana Tisin Melan mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tentu si Nona akan berduka baginya. Terpaksa ia berpaling ke sana dan membuka hiat cu Oh Titu. Dengan gusar Oh Titu juga lantas membentak, apakah kau merasa kelakar ini sangat menggelikan, begitu? Diam-diam bukuat menghela nafas gegetun, akan tetapi siapakah yang dapat menyelami penderitaan batinnya. Orang lain hanya dapat melihat lahiriahnya sedang tertawa gembira. Mendadak bukuat tarik Tisin Melan terus diajak lari keluar seperti dikejar setan. Betapapun pengalaman Kang Oh Titu aliasi labah-labah hitam lebih luas, akhirnya ia pun merasakan sikap Hoa Bu Kuat itu rada-rada tidak beres. Ia mengerut kening dan berpikir. Tiba-tiba dilihatnya pula Bu Yung Kiu sedang memandangnya dengan terkesima. Segera ia pun menyampingkan segala urusan, Bu Yung Kiu diseretnya terus dibawa lari keluar. Tisin Melan masuk dari lorong ini, dengan sendirinya ia tahu rahasia jalan keluar ini. Setelah berlari-lari, akhirnya mereka sampai di ruang pendopo semula, ruangan ini masih tetap seram dan sunyi tiada bayangan seorang pun. Agaknya peksankun suami istri yakin Hoa Bu Kuat pasti mati, maka mereka tidak perlu pusing lagi sehingga sepanjang jalan tiada sesuatu rintangan, mereka terus lari keluar menjelajah ladang belukar. Bintang-bintang yang bertaburan di langit makin menipis dan lenyap, suasana di kaki gunung berhutan sunyi senyap, tapi Hoa Bu Kuat masih terus tertawa keras dan kedengaran sangat menusuk telinga menjelang fajar menyingsing ini. Dapatkah kau tidak tertawa ucap Tisin Melan tak tahan? Langkah Bu Kuat sudah makin lambat, tapi suara tertawanya semakin keras, jawabnya, aku, aku tidak. Apakah kau kira caramu membohongi orang sedemikian menggelikan sehingga perlu tertawa terus-menerus omel Tisin Melan dengan mendelik dongkol? Remuka dan hati Hoa Bu Kuat, hampir saja ia menceritakan duduk perkara yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba terpikir daripada Tisin Melan menyaksikan kematiannya dengan mengenaskan, akan lebih baik biarkan si Nona tetap salah sangka saja. Toh dia sudah hampir mati, buat apa mesti membuat orang lain ikut berduka? Tisin Melan membanting kaki dan berkata pula, jika kau masih terus tertawa, aku akan segera pergi. Diam-diam Bu Kuat menyesal, tapi dia tetap tertawa dan menjawab, baiklah, silakan kau pergi saja. Hahaha, toh sudah ku ketahui kau tak suka padaku, hahaha, boleh pergi saja kau. Tergetar tubuh Tisin Melan, tanyanya dengan suara gemetar, kau menghendaki aku benar-benar pergi? Ya, hahaha, ya, jawab Bu Kuat sambil ngakap. Tisin Melan menatapnya dengan melenggong sambil melangkah mundur setindak demi setindak. Sebaliknya Hoa Bu Kuat lantas menengadah dan terbahak-bahak pula tanpa memandang sekejap pada si Nona. Akhirnya Tisin Melan jadi geregetan, teriaknya, baik, pergi-pergi, baru, baru sekarang ku tahu kau adalah orang macam begini, segera ia membalik tubuh dan berlari pergi, air mata pun bertucuran. Tapi Hoa Bu Kuat masih terus tertawa latah tanpa berhenti. Dia tahu pasti akan mati, ia menyaksikan orang yang paling dicintainya telah meninggalkannya, bahkan orang yang diselamatkannya dengan mati-matian juga tidak dapat memahami dia, namun dia sendiri, dia masih terus tertawa dan tertawa tanpa berhenti. Di pegunungan sunyi itu hanya penuh bergema suara tertawanya yang keras menyelamkan itu, bintang semakin jarang, cuaca tampak buram. Langit dan bumi ini seakan-akan juga tidak kenal kasihan lagi kepada pemuda yang malang ini. Air mata Hoa Bu Kuat akhirnya juga bertucuran. Sejak kecil ia dibesarkan di dunianya sendiri di suatu lingkungan yang dingin dan tidak kenal cita rasa, selama ini belum dikenalnya bagaimana rasanya mencucurkan air mata. Tapi sekarang, di tengah gelap tertawa latahnya sekarang ia meneteskan air mata. Sekonyong-konyong Tisin Melan muncul pula di depannya dan memandangnya dengan termangu-mangu. Cepat Bu Kuat mengusap air mata di pipinya, sambil ngakak ia berkata, Untuk, hahaha, untuk apa kau kembali lagi ke sini? Air muka Tisin Melan menampilkan perasaan heran dan khawatir, Jawabnya dengan gemetar, katakan padaku, sesungguhnya apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi? Hahaha, aku merasa kau sangat lucu, hahaha, masa diusir saja kau tidak mau pergi? Tidak, aku takkan pergi, jawab Tisin Melan. Kau tahu, kau bukanlah orang berhati demikian. Kau tidak mau pergi? Hahaha, baik, aku saja yang pergi, teriak Bu Kuat. Tapi sebelum dia membalik tubuh, mendadak Tisin Melan merangkulnya sambil menjerit dengan suara parau, Oh, katakan padaku, katakan, apakah, apakah engkau menderita sesuatu luka yang sangat aneh? Aku, hahaha, mana aku dapat terluka jawab Hoa Bu Kuat dengan tertawa? Jika tidak, maka kemohon janganlah engkau tertawa lagi. Hahaha, kenapa, kenapa aku tidak boleh tertawa? Haha, untuk apa kau memeluku? Lepas, hahaha, lepaskan. Hahaha, pergilah mencari Kang Xiao Hai Ji saja. Lambat laun ucapan Bu Kuat juga mulai tidak jelas. Tisin Melan merasakan tangan Bu Kuat sedingin es. Ia menjadi khawatir dan berseru pula, kenapa engkau tidak mau bicara terus terang padaku? Tapi Bu Kuat tetap tertawa, katanya, lepaskan, hahaha, lepaskan. Tisin Melan jadi geregetan, tiba-tiba ia berteriak, Baik, akanku lepaskan, mungkin kau merasa aku tidak pantas memelukmu, Tapi asalkan kau bicara terus terang bahwa aku adalah perempuan hina dan kejam, Habis itu segera akan ku lepaskan. Kau, hahaha, kau. Tisin Melan menatapnya lekat-lekat, katanya kemudian dengan pedih, Ya, tahulah aku, engkau tak dapat mendusai aku. Ku tahu dalam keadaan apapun engkau tidak tega mengucapkan sepatah kata yang dapat menyinggung perasaanku. Hati Bu Kuat seperti disayat-sayat, tapi dia hanya bisa tertawa saja, tertawa terus-menerus. Kembali Tisin Melan mencucurkan air mata, ucapnya, Ku tahu, lantaran diriku, maka kau berubah menjadi begini. Kau, kau. Lantaran dirimu. Hahaha, lekaslah kau pergi mencari Keng Xiaohaiji saja. Le, lekas, lekas. Tidak, aku tidak mau pergi teriak Tisin Melan dengan suara parau. Aku takkan mencari siapa-siapa, aku akan tetap mendampingimu, siapapun tak dapat menyuruh aku pergi. Dan Keng Xiaohai tanya Bu Kuat. Xiaohaiji, sudah lama aku melupakan dia teriak Tisin Melan dengan suara gemetar dan menangis. Kau sudah melupakan dia? Hahaha, kau benar-benar dapat melupakan dia? Hahaha, mengapa tidak? Kebaikan apa yang pernah dia lakukan terhadap diriku? Bila mana aku menghadapi bahaya, dapatkah dia menolongku dengan mati-matian seperti kau? Huh, bisa jadi tanpa berpaling akan ditinggal pergi olehnya. Tapi kau tetap tak dapat melupakan dia. Hahaha, cinta, cinta tidak mungkin dijadikan barang tukar-menukar. Hahaha, bila mana kau mencintai seseorang, betapapun dia berbuat atas dirimu tetap kau mencintai dia. Tapi aku, aku, mendadak Tisin Melan terkulai di tanah dan menangis tergerung-gerung. Hoa Bu Kuat. Keng Xiaohai, sungguh kalau bisa Tisin Melan ingin dibelah menjadi dua. Dengan tertawa Bu Kuat berkata pula, pergilah kau mencari dia saja, jagalah dia. Hahaha, semoga, semoga kalian hidup senang dan bahagia. Suara tertawanya semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar lagi. Waktu Tisin Melan mengangkat kepalanya, namun Hoa Bu Kuat tidak nampak pula. Ia tahu selamanya takkan dapat menyusulnya lagi. Ia hanya menangis sedih dan berteriak dengan suara parau, Hoa Bu Kuat. Oh, Hoa Bu Kuat, jika kau mati kera begini, dapatkah aku menikahi Xiaohaiji? Bila mana kau mati kera begini, apakah hidup kami selanjutnya akan bahagia sekuatnya? Ia berteriak pula, Hoa Bu Kuat, kembalilah. Aku tetapi tiada suatu jawaban apapun. Yang ada cuma angin meniup dingin menimbulkan suara seperti keluhan yang menyayat hati. Sementara itu Fajar sudah menyingsing. Apabila Fajar tiba, maka hidup Hoa Bu Kuat juga akan tamat. Ia tahu jiwa sendiri pada hakikatnya lebih pendek daripada umur laron di malam hujan. Tapi apakah dia harus menanti ajal begini saja? Semula Hoa Bu Kuat telah duduk putus asa, mendadak ia melompat bangun, ia menengadah dan tertawa keras, teriaknya, Hoa Bu Kuat, wahai Hoa Bu Kuat, paling tidak saat ini kau kan masih hidup. Paling sedikit kau masih dapat berbuat sesuatu sebelum ajalmu tiba. Seumpama harus mati, tidak boleh kau mati tanpa suara dan tanpa pergulatan. Bumi ini seakan-akan bergetar mengumandangkan suara tertawanya yang nyaring. Segera ia membalik tubuh dan lari ke kelenteng sana. Ruangan pendopo kelenteng itu masih gelap dan seram. Tanpa pikir Hoa Bu Kuat melayang ke dalam, sekali depak ia jungkalkan patung malaikat gunung yang dipuja itu. Teriaknya sambil tertawa latah, ayo, pek, sankun, keluarlah kau. Suara tertawanya yang keras lantang itu berkumandang jauh, tapi pek, sankun, belum lagi menampakkan batang hidungnya. Mustahil dia tidak mendengar, jika mendengar mengapa dia tidak keluar. Dengan tertawa ngakak Bu Kuat lalu angkat meja sembahyang dan dibanting sekerasnya di halaman sana. Teriaknya sambil tertawa, pek, sankun, hahaha, dengarkan. Meski aku akan mati, sedikitnya aku juga akan membinasakan manusia-manusia kejah macam kalian ini untuk, hahaha, untuk keselamatan umum. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara auman, tahu-tahu hari mau loreng itu menerobos tiba. Dengan tertawa Bu Kuat memapak binatang buas itu, sekali mengegosia hindarkan terkaman yang sukar ditahan itu, berbareng sebelah tangannya terus memotong ke belakang dan tepat mengenai kuduk harimau. Raja hutan yang ganas itu jatuh mendekam kena tebasan telapak tangannya itu. Mendadak harimau itu meraung kalap dan kembali menerkam. Hoa Bu Kuat bergelak tertawa, suara tertawanya berpadu dengan raungan harimau sehingga ruangan pendopo seakan-akan bergetar roboh. Tapi pek, sankun suami istri seperti orang tuli, sampai saat ini tetap belum muncul. Dengan gesit Hoa Bu Kuat terus berputar kian kemari, mana bisa harimau itu menyentuhnya, setelah menubruk tiga kali, kegarangan raja hutan itu pun mulai surut. Ketika Hoa Bu Kuat menabas pula satu kali, kontan harimau itu terkapar dan tak bisa bergerak lagi. Di tengah ruangan kini tinggal suara latah Hoa Bu Kuat, suara tertawa yang pedih mengharukan. Sambil terbahak-bahak Bu Kuat mendepak daun jendela hingga terpentang, ia terus menerobos ke halaman belakang, tapi di situ juga sepi tiada bayangan seorang pun. Dada Hoa Bu Kuat diliputi rasa pedih dan dendam yang tak terlampiaskan, sekali tendang ia bikin daun pintu terpentang, sebuah meja diangkatnya dan dilemparkan keluar hingga berantakan. Tapi apa gunanya biarpun seluruh isi rumah ini dihancurkan olehnya, sebab pek, sankun suami istri tetap tidak memperlihatkan batang hidungnya. Pesankun, ayo, pek, sankun Bu Kuat berteriak-teriak dengan tertawa latah. Di mana kau, pek, sankun? Mengapa kau tidak keluar untuk perang tanding? Yang diharapkannya sekarang hanya suatu pertarungan saja, sekalipun tidak mampu melawan dan mati juga rela baginya. Namun sia-sia belaka dia berteriak, suara tertawanya yang berkumandang balik itu seakan-akan sedang mencemohkan dia sendiri. Sekeliling tetap tiada bayangan seorang pun, yang ada cuma gambar malaikat gunung yang sedang memandang padanya dengan dingin seakan-akan lagi berkata, Hoa Bu Kuat, lebih baik kau mati dengan tenang-tenang saja, untuk apa kau umbar gila di sini, biarpun tenggorokanmu sampai bejat berteriak juga tidak digubris orang. Kalau orang sudah jelas tahu kau pasti akan mati, untuk apa dia bertempur mengadu jiwa lagi denganmu. Sambil berteriak mendadak Hoa Bu Kuat menubruk maju, sekali tarik ia robek lukisan itu hingga berkeping-keping, terasa darah bergolak dan munkrat keluar bersama tertawanya, bintik-bintik darah menghiasi bajunya laksana ceplok bunga sulaman. Ia merasa tenaganya sudah hampir ludes, tubuh pun mulai sempoyongan. Subuh telah tiba, hari sudah mulai terang, bumi penuh diliputi rasa dingin memilukan. Mati sebenarnya tidaklah menakutkan dan juga tidak perlu dirisaukan, yang dirisaukan adalah mati dengan murka tanpa terlampiaskan, yang ditakutkan adalah menjelang ajal terasa sesunyi ini. Tiba-tiba Bu Kuat merasakan gila mana sekarang ada seorang berada di sampingnya, siapapun boleh, betapapun ia tidak ingin mati kesepian. Selama hidupnya ini meski penuh sanjung puji, tapi selama itu sebenarnya hidup terpencil dan kesepian, dia dilahirkan di tempat terpencil, sungguh ia tidak ingin mati kesepian pula. Dia berharap mati dalam pertempuran, tapi tiada seorang pun mau menggubrisnya. Dia berharap mati di tengah-tengah kerumunan orang, tapi rasanya dia tidak dapat berjalan keluar lagi. Dengan sempoyongan akhirnya Bu Kuat jatuh terduduk di kursi, dengan sorot mati guram ia memandangi tibanya cahaya subuh, ia berharap ajal akan datang menyusul tibanya subuh. Sesungguhnya ia sudah putus asa, ia sedang menantikan ajalnya. Tapi apapun juga dia tetap tertawa tanpa henti, tertawa latah, tertawa yang mengantarkan ajalnya, tertawa yang tak dapat mengeluarkan rasa duka dan dendamnya. Suara tertawanya ini pada hakikatnya hampir membuatnya menjadi gila. Kini dia malah tidak sayang mengorbankan segalanya, yang diharap hanya berhentinya suara tertawa sialan ini. Ia coba mendekat telinganya, tapi mana bisa membendung suara tertawanya sendiri. Ia tahu, untuk bisa menghentikan suara tertawanya hanya ada satu jalan, yakni mati. Supaya tertawanya bisa berhenti, bukoat sudah siap menamatkan hidupnya sendiri. Pada saat remang-remang tibanya subuh itulah, tahu-tahu muncul sesosok bayangan orang. Jubah orang ini memanjang menyentuh tanah, rambut panjang semampir di pundak, langkahnya halus dan enteng sehingga tampaknya seperti bayangan kematian yang menyongsong keberangkatan hoa bukoat. Akhirnya bukoat dapat melihat jelas wajah orang, wajah yang cantik itu seolah-olah menampilkan rasa putus asa. Pek hujin. Orang ini ternyata pek hujin adanya. Akhirnya muncul juga dia. Bukoat mengira dirinya pasti akan menerjang maju dan melabraknya apabila melihat peksankun atau istrinya, siapa tahu sekarang dia hanya duduk terpukau saja dan memandangnya dengan kesima. Matelumlah, tenaga untuk hidup saja sudah lenyap, apalagi tenaga untuk melabrak orang. Seperti badan halus saja pek hujin melangkah maju dengan enteng. Bukoat mengira kedatangan orang pasti untuk membunuhnya, tak terduga pek hujin hanya berdiri diam di depannya dan memandangnya dengan tenang. Tepat sekali kedatanganmu ini. Hahaha, mengapa kau tidak lekas turun tangan mendadak bukoat berseru sambil tertawa. pek hujin tetap memandangnya dengan leka tanpa bicara. Kiranya kau cuma ingin menyaksikan kematianku saja kata bukoat pula, dan pek hujin masih tetap tidak bersuara. Bagus, teriak bukoat sambil tertawa. Tidak peduli apa maksud kadatanganmu tetap aku berterima kasih padamu. Aku memang lagi kesetiaan di sini. Mendadak pek hujin menghela nafas panjang, ucapnya dengan terharu, Oh, orang yang harus dikasihani, masa setitik keberanianmu mencari hidup saja sudah tiada lagi. Hati bukoat seperti dipuntir-puntir, teriaknya dengan tertawa parau, Hahaha. Bukankah kalian menghendaki kematianku secepatnya, Mengapa sekarang malah menyuruh aku berusaha mencari hidup? Memangnya kau anggap penderitaanku ini belum cukup? Pek hujin menjawab dengan sedih, Ya, aku telah melukaimu, ku tahu kau pasti sangat benci padaku, tapi ku harap engkau juga dapat memaklumi kesukaranku. Kesukaranmu? Hahaha, kau juga mempunyai kesukaran. Seorang perempuan, demi suaminya terkadang bisa juga melakukan sesuatu yang bodoh dan kejam, jawab pek hujin dengan perlahan. Pesankun adalah suamiku, mana, mana boleh ku saksikan dia dibunuh Allahmu. Bicara sampai di sini, tiba-tiba air matanya berlinang-linang, sambungnya pula dengan pedih, tapi aku pun tahu aku berdosa padamu, ku mohon engkau suka memaafkan diriku. Hahaha, aku tidak tahu untuk apa kau mesti menipu seorang yang sudah dekat ajalnya. Hahaha, tapi apapun juga sekarang ini aku tak dapat kau tipu lagi. Pek hujin menunduk sedih, ucapnya, Ya, aku pun sudah menduga kau pasti tak percaya lagi padaku. Tapi, tapi sudikah kau ikut pergi melihat sesuatu? Bukat duduk saja tanpa bergerak, suara tertawanya sudah tambah lemah dan berubah menjadi parau. Pek hujin menatapnya lekat-lekat, katanya pula dengan nada gemetar, hanya satu kali ini saja kemohon, apapun juga ini takkan membuat susah padamu lagi, betul tidak? Betul, hahaha, sudah hampir mati, memangnya siapa yang hendak mencelakai aku pula teriak bukuat dengan serak. Akhirnya ia ikut keluar juga bersama Pek hujin. Setelah menyusuri beberapa rumah, sekonyong-konyong bukuat melihat seorang tergantung jungkir pada suatu belandar, seluruh badan berlumuran darah, sebilah belati menembus dadanya. Belum lagi bukuat melihat jelas siapa orang itu, Pek hujin telah berhenti di situ dan berkata, yang hendak ku perlihatkan padamu, ialah dia. Siap, siapa dia? tanya bukuat. Masa kau tak kenal kata Pek hujin? Segera ia merobek sepotong ujung bajunya untuk mengusap muka orang berlumuran darah yang mengalir dari dada itu sehingga tertampak jelas wajah aslinya. Ternyata orang yang mati tergantung menjungkir ini bukan lain ialah suaminya. Keruan bukuat terkejut, teriaknya, Hi, Pek, Sangkun sudah mati. Tapi suara tertawa latahnya lantas melenyapkan nada kejut ucapannya. Malahan nadanya rada-rada kecewa dan sama sekali tiada rasa gembira. Meski ia ingin bertarung melawan Pek San Kun dan bertekad akan membunuhnya, tapi mendadak melihat orang mati kira begini, mau tak mau timbul juga rasa simpatinya. Dengan perlahan Pek hujin lantas berkata, aku ingin kau lihat jenazahnya, sebab aku merasa bersalah padamu. Kau yang membunuhnya tanya bukuat. Pek hujin menghela nafas panjang dan menjawab dengan sedih, Ya, betul, aku yang membunuhnya. Bukuat tersurut mundur dengan melongot, satu patah kata pun tidak sanggup bersuara. Tentunya kau sangat heran aku yang telah membunuh dia, begitu bukan tanya Pek hujin. Padahal mana hoa bukuat cuma heran saja, pada hakikatnya ia tidak percaya. Tapi kau pun perlu tahu, sebab apakah kubunuh dia kata Pek hujin pula. Sungguh aku mempunyai seribu alasan untuk membunuhnya, memang sudah lama seharusnya kubunuh dia. Buka tertawa latah, teriaknya dengan gusar, setiap orang di dunia ini memang boleh membunuhnya, hanya kau adalah istrinya, kau tidak dapat membunuhnya. Memangnya dalam hal apa dia berbuat tidak baik padamu. Ku tahu dia pasti telah banyak omong bohong padamu, ucap Pek hujin dengan rawan. Tentu dia bercerita mengenai kebusukanku, diriku pasti dilukukiskannya sebagai iblis atau siluman, tapi, tapi apakah kau pun percaya pada obrolannya? Mengapa aku tidak percaya teriak bukuat? Meski demikian, namun hatinya sudah mulai goyah. Bila mana aku benar-benar perempuan semacam perkataannya, kira bagaimana dia dapat berkumpul denganku selama berpuluh tahun. Orang bertabliat seperti dia pasti sudah sejak dulu-dulu tidak tahan, tentu aku sudah dibunuh olehnya, Pek hujin melirik bukuat sejenak, lalu menyambung pula, apa yang kulakukan terhadap dirimu adalah karena sebisanya aku ingin merebut kembali hatinya, demidia aku tidak sayang berbuat apapun, tidak sayang untuk mencelakai siapapun juga. Air matanya lantas bercucuran pula, ia menangis dengan terguguk-guguk. Bicaranya sedemikian sungguh-sungguh, menangisnya sedemikian sedih, sebaliknya apa yang pernah diceritakan pesankun rasanya teramat janggal dan sukar dipercaya. Apabila ada orang yang lebih percaya pada cerita Pek San Kun itu dan tidak percaya pada keterangan Pek hujin, maka orang itu benar-benar maha aneh. Maka bukuat lantas berkata, tapi mengapa kau membunuhnya jika betul segala tindak tandukmu itu demi seng suami? Pek hujin menangis terseduh-seduh, jawabnya, aku adalah perempuan, betapa jelek nasibku sebenarnya harusku terima, namun meski aku sudah berusaha sepenuh tenaga agar dia sudah kembali ke sampingku, siapa tahu, siapa tahu, mendadak ia jatuhkan diri ke pangkuan hoa bukuat dan menangis tergerung-gerung, lalu menyambung dengan terputus-putus, siapa tahu dia tidak, tidak memikirkan sama sekali cinta kasih suami istri, dia bahkan hendak, hendak membunuh diriku. Bukuat ternyata tidak mendorongnya pergi. Dalam keadaan demikian ia merasa tidak tega mendorong pergi perempuan yang menangis sedih dalam pelukannya. Seorang perempuan menangis sedih dalam pelukan seorang lelaki yang sedang tertawa latah, di sebelah mereka bergantung mayat yang berlumuran darah, suasana ini benar-benar aneh dan lucu, rasanya siapapun sukar melukiskan adegan ganjil ini. Makanya, makanya kau lantas membunuhnya tukas bukuat kemudian. Sebenarnya aku tidak sayang mati baginya, tapi ketika dia benar-benar hendak membunuhku, betapapun aku tidak tahan lagi, siksa derita selama lebih 20 tahun seketika meledak dalam sekejap, tanpa pikirku cabut belati dan menikamnya, sampai di sini pek hujin terguguk-guguk sedih, lalu menyambung, tadinya ku harap tikamanku ini takkan mencelakai dia, di luar dugaan, dia sama sekali tidak pernah membayangkan perlawananku sehingga sama sekali dia tidak berjaga-jaga, tikamanku itu benar, benar-benar telah menewaskan dia. Bukti memang nyata begitu, apa yang dapat diucapkan Hoa Bukoat? Sambil menarik leher baju Bukoat, pek hujin menengadah memandangnya dan berkata dengan mengalirkan air mata, Coba katakan, apakah tidak pantasku bunuh dia? Masa aku salah membunuhnya? Kau tidak salah, bagaimana hanya ada satu jalan, yaitu membunuhnya, dalam keadaan begitu, siapapun pasti akan membunuhnya dan tiada pilihan lain, kata-kata demikian ini tidak sampai diucapkan Hoa Bukoat, tapi kentara sekali terpancar dari sorot matanya, suara tertawanya sudah makin lemah dan parau, kaki pun lambat laun menjadi lemas. Pek hujin memandangnya sejenak, kemudian menunduk dengan sedih, katanya, ku tahu engkau pasti menaruh simpati padaku, sebab itulah aku berbicara sebanyak ini padamu. Sekalipun di dunia ini tiada orang lain yang bersimpati padaku, hanya engkau yang bersimpati padaku, sebab, sebab, dia tersenyum pedih, lalu melanjutkan, walaupun tidak sedikit lelaki yang pernah ku jumpai, tapi cuma kau saja paling lemah lembut, hanya engkau saja paling memahami perasaan perempuan. Bila mana lelaki di seluruh dunia ini serupa dirimu, maka bahagialah kaum perempuan. Justru lantaran sifat Hoa Bukoat inilah, makanya dia mudah ditipu oleh perempuan. Sebenarnya dia bukan orang bodoh, hanya hatinya yang terlalu lemah. Bila mana semua lelaki di dunia ini seperti dia, maka dunia ini mungkin akan menjadi dunianya kaum perempuan. Sembilan di antara sepuluh lelaki mungkin harus bunuh diri. Begitulah tiba-tiba Hoa Bukoat berkata, urusan yang sudah lalu tidak perlu disebut pula, sekali-kali aku tidak, tidak dendam padamu. Jadi kau memaafkan aku tanya pek hujin. Bukoat mengangguk. Lalu berkata, apakah bicaramu sudah habis? Yang perlu ku katakan telah habis ku katakan, apakah, apakah kau sendiri tiada sesuatu yang ingin dikatakan pada aku? Ah, aku cuma ber, berharap kau, dengan sendirinya bukuat berharap pek hujin dapat menghentikan suara tertawanya yang sialan itu, tapi sampai detik gawat demikian dia tetap tidak sanggup mengucapkan sesuatu permohonan kepada seorang perempuan. Biarpun dia tertipu seribu kali oleh perempuan, meski dia akan mati karena tipuan perempuan, betapapun dia tidak sudi minta balas kasihan di depan seorang perempuan. Di dunia justru ada orang macam begini, lebih suka ditipu perempuan daripada dibenci perempuan. Pek hujin memandangnya dengan termenung, sejenak kemudian baru berkata pula, sebenarnya tanpa kau minta juga seharusnya ku keluarkan jarum yang menyusup di jauh yauh hiatmu ini, tapi tadi kau terlalu banyak mengeluaran tenaga, jarum itu sudah masuk sangat dalam, kini aku pun tidak mampu mengeluarkannya. Buka kesakitan seperti diiris-iris, mendadak ia mendorong Pek hujin terus melangkah pergi. Ia tahu nasibnya sudah ditakdirkan begini, mati tertawa. Tapi ia pun tidak ingin mati di depan perempuan, ia harus menyingkir pergi jauh-jauh, biarpun mati juga tidak boleh meninggalkan kesan menggelikan dan harus dikasihani oleh orang lain. Siapa tahu Pek hujin justru mengadangnya pula dan berkata, sekarang kau belum boleh pergi. Bu Kuat tak dapat lagi menahan rasa gusernya, tapi sedapatnya ia menekan perasaannya, katanya, urusan sudah begini, mengapa kau masih menahan kudis ini? Meski aku tak dapat menolongmu, tapi ku tahu di dunia ini masih ada seorang yang dapat menyelamatkan kau, jawab Pek hujin. Bu Kuat menengadah dan terbahak-bahak, katanya, keadaanku sudah begini, masa aku masih perlu pula memohon pertolongan orang? Pek hujin menatapnya dengan tajam dan berkata tegas, semula ku kira engkau ini seorang pemberani, tapi sekarang keberanianmu untuk hidup saja ternyata tidak ada. Bu Kuat menunduk dengan sedih. Walaupun aku tidak mampu menolongmu, tapi aku dapat berusaha memperpanjang umurmu selama tiga hari, dalam tiga hari ini dapat ku bawa kau pergi mencari orang itu. Jika kau mempunyai keberanian untuk hidup, maka kau pun harus mempunyai keberanian untuk memohon pertolongannya. Usiamu masih muda, minta bantuan orang bukan sesuatu yang memalukan, yang memalukan ialah apabila tidak berani hidup. Bu Kuat tertawa dengan suara serak, katanya, sekalipun ku minta pertolongannya juga belum tentu dia sudi menolong aku, lalu untuk apa? Aku cukup kenal watak orang itu, selapak hujin. Asalkan kau mau pergi ke sana, dia pasti akan menolongmu. Apalagi, kepergianmu ke sana juga bukan untuk mohon pertolongan, melainkan untuk berobat, orang sakit tidak mau berobat pada tabibkan aneh. Setelah dibujuk berulang-ulang, akhirnya goyah pulang hati Bu Kuat. Betapapun seseorang tidak takut mati, bila masih ada setitik harapan untuk hidup tentu juga akan berusaha agar tidak mati. Dengan suara lembut pek hujin berkata pula, kumohon dengan sangat, terimalah usulku. Demi aku kau pun harus hidup, jika kau mati, kepada siapa aku harus? Pokoknya, asalkan engkau mengangguk dan aku akan sangat berterima kasih padamu. Akhirnya Bu Kuat mengangguk juga. Terhadap sesuatu permohonan yang merengek-rengek begini betapapun dia tidak dapat menolaknya.